selamat menikmati selamat menikmati sehingga tugas-tugas kita pekerjaan kita sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan kemudahan kelancaran dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rupal alam saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah pada pertemuan ini kita membahas satu tema penting yaitu jilbab sudah kita ketahui bahwa fungsi daripada jilbab adalah untuk menutup aurot perkembangan fashion model-model fashion juga sangat berpengaruh terhadap gaya daripada orang-orang zaman sekarang memakai jilbab tapi yang terpenting adalah jilbab menutup aurot daripada wanita-wanita perempuan-perempuan karena dengan menutup aurot berarti kita menjaga kesucian daripada diri kita sendiri pentingnya menutup aurot ini ternyata adalah perintah yang sudah dinas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah s.a.w. jadi bukan gaya hidup bukan kebiasaan bukan adat tapi adalah nas perintah dari Allah s.w.t untuk itulah mari kita pahami kita mengerti bahwa ketika kita memakai jilbab berarti juga kita melaksanakan daripada syariat Rasulullah s.a.w. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 A'udhu Billahi minasyaitanirrajim inna Allah huwassami'ul alim bismillahirrahmanirrahim Allah menyapa Rasulullah s.a.w. ya ayun nabi wahai nabi kul sampaikan beritahukan apa yang diberitahukan apa yang mau disampaikan perintah Allah kepada Rasulullah s.a.w. yaitu pertama sampaikan hukum ini atau wasiat ini li'azwa jika kepada istri-istrimu jadi orang yang pertama kali untuk diberitahu untuk diberikan nasihat mengenai berjilbab adalah istri-istri kita karena mereka istri-istri kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita yang setiap hari menemani kita baik suka maupun duka jadi jangan diasumsikan hari ini perempuan-perempuan itu mau menemani suami jika dikala suka tapi dikala duka mereka meninggalkan jangan jadi istri itu adalah partner mitra kerja untuk bersama-sama membangun sebuah harapan baru menuju rida Allah s.w.t maka istri adalah orang yang pertama diperintahkan untuk memakai jilbab kemudian yang kedua wabanatika anak-anak perempuanmu wahai rasul jadi kalau kita mempunyai anak-anak perempuan kapan kita perintahkan untuk memakai jilbab kapan kita perintahkan untuk menutup auratnya kalau bisa dibiasakan sejak mulai dini sehingga ketika mereka waktunya balik atau waktunya sudah head mereka sudah tidak canggung tidak enggan tidak risih untuk memakai jilbab untuk menutup aurat-aurat mereka kemudian wanisa ilmu minida dan orang-orang perempuan istri-istri orang mu'min sampaikan istri-istrimu anak-anak perempuan dan istri-istri orang-orang mu'min itu sampaikan untuk apa yudenina mengulurkan menutup aurat mereka alahina kepada diri mereka minjalabidihin dari jilbab-jilbab mereka itu bagaimana bisa menutup aurat mereka kadang tidak tidak terpikir oleh kita sebagai orang tua istri-istri kita anak-anak kita ketika keluar rumah kemudian tidak menutup aurat mereka tidak memakai jilbab mereka mereka ini dikatakan penyebar dosa satu sudah tidak melaksanakan syariat rasul wassalam yang kedua mereka adalah penyebar daripada dosa-dosa di masyarakat bahkan ini bisa dikatakan penyakit sosial bahasa istilah sekarang itu penyakit sosial karena mereka menyebarkan dosa hal ini sepeleh karena apa tidak pernah kita pikirkan secara mendalam kenapa dikatakan penyakit sosial kenapa dikatakan penyebar dosa karena ketika aurat kita dipandang lelaki lain yang bukan muhrim kita mereka yang memandang ini juga melakukan dosa jadi kita bersepakat atau berkumpul dalam lingkaran dosa maka dari itu yang bertanggung jawab terbesar adalah kita sebagai seorang suami atau kita sebagai seorang kepala rumah tangga ini yang menjadi dalang daripada penyebaran penyebaran dosa dari istri-istri kita anak-anak kita yang ketika keluar tidak menutup aurat mereka bahkan sabab daripada nuzul ini ayat dikisahkan annal fusako kanu yudunan nisa aida khorejna bilail orang-orang fasik itu sesungguhnya mereka sering menyakiti mengganggu menggoda wanita-wanita yang keluar di malam hari jadi ketika mereka itu keluar di malam hari mereka ini menjadi sasaran daripada gangguan kodaan fitnah yang disebarkan orang-orang fasik itu yang suka melakukan kerusakan-kerusakan maksiat-maksiat menentang sariat mengepelekan sariat dan lain sebagainya ini dilakukan orang-orang fasik jadi ketika ada wanita keluar di malam hari ini adalah ladang mereka sasaran mereka untuk melakukan pelecehan seksual tindak asusila dan lain sebagainya jadi ini sudah dikisahkan sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi fa'idah fa'idah ro'aw al-mar'ata alaiha kina'un tarokuha wa'kalu hadhi hurratun tetapi ketika mereka orang-orang fasik ini yang suka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala merusak citra Islam ini melihat wanita itu keluar dan mereka menutup dengan kina menutup dengan jilbab kerudung dan lain sebagainya mereka tidak mengganggu mereka membiarkan mereka memberikan kebebasan bahkan mereka berkata wa'kalu hadhi hurratun mereka ini adalah perempuan-perempuan yang merdeka artinya perempuan yang bebas bebas dari gangguan bebas dari fitna bebas dari godaan bebas dari tindakan asusila karena mereka menutup diri mereka aurrat mereka dengan jilbab tetapi jika wanita itu keluar wa'idaro auha bihoiri kinain jika ada wanita yang keluar kemudian tidak menutup aurat tidak memakai kinak jilbab kerudung dan lain sebagainya orang-orang fasik ini berkata kolu amatun ini adalah buddha kalau sudah buddha adalah sasaran empuk bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak senonok yang tidak diperbolehkan seperti tindakan asusila pelecehan seksual dan lain sebagainya mereka kenapa fa'adauha mereka melakukan gangguan mereka melakukan godaan karena apa karena mereka tidak menutup aurrat mereka tidak memakai kina tidak memakai jilbab atau kerudung yang bisa menghalangi pandangan-pandangan daripada lelaki atau manusia yang melihat keindahan tubuh mereka atau melihat kecantikan mereka dan lain sebagainya jadi secara tidak langsung terjadinya banyak tindakan asusila terjadinya banyak tindakan pelecehan seksual pemerkosaan dan lain sebagainya ini karena pandangan daripada mata kita ini yang sering kita pandangkan sering melihat aurrat-aurrat perempuan yang terbuka menumpu satu pandangan dua pandangan tiga pandangan terus itu menjadi pandangan bahkan pemandangan kita sehari-hari dimanapun kita berada baik di tempat kerja di tempat-tempat terbuka keramean dan lain sebagainya ini kadang tidak disadari ketika mata ini memandang dan menumpuk 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 pandangan pandangan daripada dosa itu akhirnya terdorong hati kita ini diracuni oleh pandangan pikiran kita diracuni oleh pandangan kita untuk apa untuk melakukan dorongan-dorongan hawa nafsu yang mengarah kepada tindakan pelecehan seksual tindak asusila dan kemerkosaan dan lain sebagainya ini harus kita sadar jadi dari sedikit penjelasan ayat tersebut hendaklah kita memahami kita mengerti bagaimana syariat ini tidak terkikis oleh perkembangan zaman oleh perkembangan fashion dan lain sebagainya untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari mudah-mudahan dengan semakin kokohnya syariat yang kita terapkan di dunia yang semakin modern ini kita senantiasa dibimbing oleh Allah diberikan petunjuk dan dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan yang tidak kita inginkan jangan lupa like share komen dan subscribe di channel kopi dakwah mopinya pemuda seputar iman ilmu dan amal soleh mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya akhiri mohon maaf ihdina surat al-mustaqim wallahul muwafiq ila atwami tarik summa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati